H.P. Prisik kan dikenal begitu ganasnya, itu bayangan orang Saya disuruh main ke rumahnya, saya pakai seperti ini, pakai belakon, pakai kejawen Namun lain datang, waktunya sholat H.P. Prisik mengatakan pada saya, maaf Pak Bermade, kita mau sholat bergama Saya tahu Pak Bermade gak sholat, tunggu di kamar pribadi saya Dan saya disuruh masuk ke kamar pribadi nya Buku-buku Bungkarno itu penuh di kamar H.P. Jadi H.P. adalah seorang Soekarno H.P. Prisik adalah seorang doktor dengan disemasi Pancasila Tidak ada orang yang bisa menjelaskan Pancasila sebaik H.P. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!